Terima kasih. Apakah dipersilakan? Baik, terima kasih dokter. Selamat pagi, De. Perkenalkan, saya dokter Dwi yang menjaga pada polikli hari ini. Kalau boleh saya tahu dengan adik siapa, umurnya berapa, dan sekarang tinggal di mana ya? Perkenalkan, saya Sasa, saya 20 tahun, dan saya berasal dari Denpasar. Baik, Sasa, 20 tahun ya, De. Kalau boleh saya tahu, kedatangan adik ke sini, ada yang bisa saya bantu, tidak ya? Saya merasakan gatau-gatau di seluruh tubuh saya, dokter. Baik, kalau begitu, nanti mungkin saya akan menanyakan beberapa pertanyaan supaya membantu saya dalam mendapatkan diagnosis. Apakah adik bersedia? Bersedia, dokter. Baik, adik, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai gejalanya. Baik, saya mengonsumsi obat penurunan panas, yaitu terasetamol, dan kemudian satu jam setelahnya saya merasakan gatau di tangan saya awalnya, kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Begitu ya, De. Kalau boleh saya tahu, itu kejadiannya kapan ya? Kemarin, dokter. Kemarin. Nah, kalau boleh saya tahu, itu gatau-gataunya lokasnya di mana saja ya? Apakah di seluruh tubuh mungkin? Iya, di seluruh tubuh, dokter. Bahkan sampai ke mata dan ke bibir saya. Di seluruh tubuh ya, De. Nah, kalau boleh saya tahu, gataunya itu sekiranya dia hilang timbul, atau menetap, atau makin lama itu makin gatau ya? Rasanya menetap dan semakin lama, semakin gatau, dokter. Baik. Nah, kalau boleh ini, De. Kalau boleh saya tahu, dari skala 0 sampai 10, di mana 10 ini paling menyakitkan. Nah, menurut Adek, skala dari gatau-gatau yang Adek rasakan itu berapa? Mungkin 9, dokter. Nah, Adek, selain gatau, mungkin apakah Adek ada gejala-gejala lainnya ya? Dokter, saya merasa lemas dan juga mata dan bibir saya juga bengkak. Baik, lemas dan sedikit bengkak ya, De. Nah, mungkin ada nggak, De, gejala hal-hal yang bikin memperberat ataupun memperingan kondisi Adek? Misalkan, pada saat teman-teman dia tahu tidur, itu gejalanya itu membaik, atau bagaimana? Tidak ada sih, dokter. Tidak ada, De, ya. Sebelumnya mungkin pernah melakukan pemirsa ke dokter? Tidak pernah. Belum pernah ya, De, ya. Apakah Adek memiliki riwayat penyakit baru-baru ini mungkin? Tidak ada, dokter. Tidak ada ya, De, ya. Mungkin apakah sebelumnya punya riwayat alergi makanan tertentu? Saya memiliki alergi pada udang dan juga udara dingin. Jadi, alergi udang sama dinginnya, De, ya. Kalau belah saya tahu, Adek sekarang profesinya apa, ya? Saya mahasiswa. Mahasiswa. Nah, mungkin dari keluarga Adek itu mungkin ada yang memiliki riwayat penyakit alergi, mungkin, De? Keluarga saya memiliki riwayat penyakit asma. Asma, ya. Kalau belah saya tahu, siapanya, ya? Keluarga saya, orang tua saya. Baik, orang tuanya, De, ya. Baik, Adek, sesi tajamnya sudah kita akhiri sampai sini, De. Ya, jadi dari apa keluhan Adek tadi, mungkin saya perlu melakukan beberapa pemeriksaan fisik pada Adek. Apa Adek bersedia? Bersedia, dokter. Baik, kalau gitu Adek bisa berbaring pada bed pemeriksaan sampai saya mempersiapkan diri terlebih dahulu. Baik, setelah melakukan cuci tangan dalam langkah, saya melakukan APD standar dan juga mempersiapkan alat dan bahan. Baik, Adek, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan vital, Adek, ya. Nanti pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan cek tensi, Adek, ya. Lalu suhu Adek, laju penapasan, dan juga nadi dari Adek. Apakah Adek bersedia? Bersedia, Adek. Baik, saya akan mulai, Adek, ya. Baik, setelah dilakukan pemeriksaan, diperoleh hasilnya sebagai berikut. Yang pertama-tama diperoleh bahwa suhu pasien 37 derajat dengan tensinya 128, nah dinyo 88 kali per menit dan respirasinya 28 kali per menit. Baik, Adek, sekarang kita akan melanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya, ya. Di sini saya akan melakukan inspeksi pada kedua mata pasien untuk melihat apakah terdapat angioderma pada kedua kelopak matanya atau tidak. Permisi, Adek. Baik, di sini didapatkan positif, kedua kelopak mata terdapat angioderma. Lalu saya akan melakukan inspeksi pada kedua ekstremitas pasien, atas dan juga bawah, untuk melihat apakah terdapat urtikarya atau tidak. Baik, di sini terdapat biduran pada ekstremitas pasien. Untuk selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan terhadap toraks pasien untuk melihat atau mendengar apakah terdapat wheezing atau setidur atau tidak. Di sini saya akan mengambil stetoskop. Dan saya akan memastikannya berfungsi dengan baik. Permisi, Adek, di sini saya akan melakukan pengecekan pada bagian dada adek-adek, ya. Di sini saya akan melakukannya pada kedua lapang pandang. Baik, ternyata terdapat wheezing pada kedua lapang peru pasien yang menandakan bahwa adanya bronchokonstriksi akibat dari alergi. Baik, Adek, di sini pemeriksaan fisik yang sudah selesai. Adek dapat kembali duduk pada kursi, sembari saya melepaskan handschool, merapikan alergi, dan melakukan citangan 6 langkah. Baik, Adek, jadi berdasarkan analisis dan juga pemeriksaan fisik yang sudah kita lakukan tadi, di sini saya berkesimpulan bahwa Adek mengalami reaksi anafilaksis atau alergi. Ya, mungkin saja bisa disebabkan karena udang tadi ataupun obat penurunan panas. Jadi, mungkin untuk saat ini saya sarankan Adek untuk menghindari udang dan juga obat penurunan panas tersebut. Ya, Adek, ya. Nanti mungkin kita akan melakukan pemeriksaan perunjang untuk menegakkan diagnosis pastinya Adek mengalami apa, Adek. Sekiranya ada yang ingin Adek ditanyakan mungkin? Tidak, dokter. Sudah jelas. Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih. Semoga lekas sembuh, sehat selalu, ya. Baik, dokter. Baik, dokter. Izin untuk melaporkan. Saya sudah selesai melakukan tindakan pada pasien. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!